PELATIH TIMNAS INDONESIA PELATIH TIMNAS INDONESIA SIN TAE YOUNG melakukan perubahan skuad timnas yang akan berlaga di putaran Piala Asia 2023 Qatar, yang berlangsung pada tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Secara mengejutkan SIN TAE YOUNG membuat keputusan yang pantas dipertanyakan. Menjelang pembukaan Piala Asia 2023, Sadil Ramdhani resmi dicoret dari daftar pemain timnas. Tak adanya nama Sadil Ramdhani di skuad timnas Indonesia tentunya mengundang pertanyaan besar dari penggemar sepak bola di tanah air, karena kalau Sadil Ramdhani dibandingkan dengan pemain yang lain seperti Witan Sulaiman, Dendy dan Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani tentu lebih layak masuk skuad timnas Indonesia. Karena Sadil Ramdhani selama bermain membela timnas, dia mampu memberikan kontribusi sangat besar buat timnas Indonesia, walaupun terkadang Sadil Ramdhani turun dari bangku cadangan saat timnas bermain. Pencoretan nama Sadil dari daftar pemain timnas membuat nama Adam Alis kembali dimasukkan ke daftar 26 pemain timnas, yang sebelumnya sempat dicoret bersama Arhan Fikri. Kabar pencoretan Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri dari daftar pemain timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, pertama kali diutarakan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurutnya ada pertimbangan teknis dari Sintaye Yong sehingga mencoret nama Sadil Ramdhani dari skuad merah putih. Ya, betul Sadil Ramdhani dan Arhan dicoret, ujar Sumarji. Ini atas pertimbangan Coach Sintaye Yong, yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada tiga, yang pertama performa, kedua disiplin, dan ketiga atitude, jadi tiga itu yang jadi acuan, kata Sumarji. Selain itu, pencoretan kedua pemain dilakukan juga karena faktor individu. Di sektor sayak, Sadil Ramdhani nampaknya kalah bersaing dengan Witan Sulaeman dan Egy Maulana Fikri, sementara Arhan Fikri kalah bersaing dengan gelandang bagus seperti Ivar Jenner, Mark Klopp, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya.